Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Kencan dengan Tuhan, Senin 9 Oktober 2023 Bacaan dari Kitab Masmur Bab 103 Ayat 5 Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ferdinand Meglen adalah seorang petualang atau penjelajah dari Portugis Yang dikenang dengan baik karena ia adalah orang pertama yang berlayar mengarungi samudera Pasifik Dan orang pertama yang memimpin ekspedisi mengelilingi dunia Sejarawan terkemuka Simon Sebac Montefiore mengatakan Penjelajah hebat seperti Kolumbus dan Marco Polong mungkin telah menemukan bagian-bagian dunia yang belum dikenal orang Eropa Namun Meglen lah yang menyatukan bagian-bagian itu Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana kita ingin dikenang jika kita sudah tiada? Bagaimana kita dikenang nanti? Semuanya tergantung dari apa yang kita perbuat sekarang Bila kita ingin dikenang dengan baik Maka kita harus melakukan sesuatu yang berarti di dalam hidup ini dari sekarang Hidup manusia di muka bumi ini baru bisa dikatakan berarti Jika di dalam hidupnya ia sudah memberikan sesuatu kepada sesamanya Itulah arti dan keindahan hidup Kita tidak bisa merasakan indahnya hidup Bila kita belum pernah berbagi kepada sesama Buatlah sesuatu yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita Karena kita tidak dapat mengenang diri sendiri Tetapi orang lain yang akan mengenang kita Bila kita seorang penulis Hasilkanlah beberapa buku yang sungguh mendatangkan inspirasi buat orang lain Bila kita seorang karyawan Kerjakanlah tugas kita dengan kualitas yang terbaik Bila kita seorang pelayan Tuhan Layanilah umatnya sebaik-baiknya Bila kita seorang pejabat negara Layanilah rakyat dengan jujur Apapun pekerjaan kita Kerjakanlah dengan baik dan bertanggung jawab Maka kita akan dikenang dengan baik Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Ajarilah aku untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab Yang sudah dipercayakan kepada aku dengan baik Agar pada akhirnya Apa yang kulakukan itu menjadi berkat bagi sesamaku Dan untuk kemuliaan namamu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton